Ini semua durian hasil dari sawung pucuk Baru saya keluarkan ya Dari tempat terduh ini Ya daunnya masih ada yang Masih kuncup Ini sudah ada yang membuka ya Tapi sudah saya tempatkan di tempat yang Terang seperti ini ya Di tempat terbuka Oke nanti saya akan Lakukan pembuatan bibit durian Agar apa Agar mendapatkan bibit durian yang valid Juga cepat berbuah Seperti itu ya Untuk tali-talinya masih saya Belum saya lepas ini ya Masih saya ikat ini Supaya nanti lebih kuat lagi Karena ini baru usianya Mengincak paling usia 3 mingguan sampai 1 bulan Itu masih rentan sekali untuk kita Buka ya Biasanya untuk pembukaan tali 2 bulan sudah oke Sampai terlihat Terlilit ya Tanda-tanda terlilit Nah seperti ini Sudah ada yang mau terlilit Ini Sampai lagi Nanti dibuka ini ya Ini Ada yang terlilit ini Daunnya juga sudah Mulai Terbuka semuanya ya Di atas juga masih Ada yang lucu Tapi Karena pertumbuhan dari Satu sama lain itu berbeda ya Sobat ya Ada yang Masih Belum terlilit Juga sudah ada yang terlilit Seperti itu ya Jadi tergantung dari Pertumbuhannya ya Sobat ya Jadi kalau pertumbuhannya cepat Otomatis Dia Dari batang tersebut Akan terlihat Terlilit Seperti itu ya Oke untuk menghadapi musim kemarau Ya Saya Tadi pagi sudah Melakukan Pohon pisang ya Yang sudah saya potong kecil-kecil Semuanya sudah saya hampir Taruh disini ya Ini Dengan tujuan Sangat bagus ya Daun pisang mengandung air Jadi Tidak Payah lagi Susah payah lagi Kita meniram Beberapa hari ya Istilahnya Dua hari sekali Bisa Kita siram Ya Ini akan Awet jadi Di Tanah di polybag ya Tetap Tetap basah Seperti itu Nah ini nanti saya akan semuanya kasih Karena ini baru Saya keluarkan dari tempat gedung Belum saya kasih ya Untuk di luaran sini Sudah ada hampir yang Semuanya sudah saya kasih Seperti itu Oke Kita langsung saja menuju proses pembuatan bibit duriannya Seperti ya Untuk mendapatkan bibit durian yang valid ya Ini dia Batang nurian Yang kita tanam dari biji Sudah kelihatan Tumbuh kembang ya Ini Dapat sudah kita Sambung ya Kalau ingin tinggi Kita sambung di atas Tinggian seperti ini Kalau ingin Kita pendek Bisa juga Kita sambung pendek Seperti itu ya Tapi Kebanyakan Biasanya saya menyambungnya Hampir 20 cm Sobat ya Biar lebih Oke lagi Dia punya Pertumbuhan Oke Seperti itu Nanti Kita sambung Lihat batangnya ya Paling disini Nanti saya akan menyambung Oke Batang bawah Sudah kita dapatkan Sudah kita persiapkan Tinggal Alat-alat yang lainnya Sobat ya Pertihannya Batang atas Atau biasa disebut Dikenal dengan sebutan Intris ya Ini dari jenis Durian Power Oke Saya akan sambungkan Simak videonya Jangan lupa Beri dukungan Dengan cara Tekan tombol like Comment Dan tentu saja Subscribe Dan tidak lupa Juga Peralatan yang lainnya Harus kita siapkan Seperti halnya Plastik Es Untuk nanti Menyungkup Dan benda tajam Yang steril Tentunya Dan juga tajam Tari plastik Untuk nanti kita Mengikat Oke Sudah terkumpul Semuanya ya Sobat ya Tinggal kita Potong saja Yang dari biji Ini sobat ya Batang bawahnya Kita potong Kita potong Di ketinggian Di atas 20 cm Oke Sudah kita potong ya Setelah kita potong Seperti ini Ya Sebat ya Sudah kita potong Tinggal kita lakukan Pembelahan tengah Pada batang bawah ya Nih Kita pelatangan saja Untuk kedalamannya sendiri Hampir 2 cm Atau Sama dengan Potosilat Seperti ini ya Oke Ini Ini Intris Yang saya gunakan ya Tapi tepatnya Seperti ini Mata tunasnya Oke Tinggal kita kurangi saja Daun-daunnya Sobat ya Kita kurangi Daunnya ya Ini Sudah kelihatan ya Seperti ini Oke Dapat kita sisakan Seperempat Untuk cadangan makanan Nah Seperti ini Sudah kelihatan ya Oke Ya Lalu Langkah berikutnya adalah Kita Lakukan Pembuatan lancip Pada batang atasnya ya Kita sehat Seperti ini Ini ya Tinggal sebelahnya lagi Jadi bolak-balik kita membuat sayatannya ya Oke Nah kurang lebih seperti ini Ya Oke ya Sobat Tinggal kita tancapkan saja Kita tinggal tancapkan ya Jangan dipegang ya Hasil dari Sayatan tadi ya Dan untuk penancapannya sendiri Yaitu harus Kulitnya Bertemu ya Bara batang atas dan batang bawahnya Harus Ketemu Nah seperti ini ya Hasilnya Sobat ya Ini ya Nah ya Setelah seperti ini Yang harus kita lakukan adalah Kita mengikatnya ya Kalau pengirisannya tepat ya Atau Lurus Dia akan presisi ya Sobat ya Jadi pas kita tancapkan itu langsung Tidak ada rongga ya Hampir Tidak ada Selah yang membuat Sambung kutu kita menjadi gagal Seperti itu ya Nah Disini Untuk pengikatannya Posisi talinya Tidak begitu rapat Tidak apa-apa Langsung Kalau sudah Yakin Baru kita Kunci Nah seperti ini Nah sudah kita kunci Sobat ya Sudah selesai Sobat ya Tinggal kita lakukan penyungkupan saja Ya Sangat mudah bukan Bagi sahabat semuanya yang Ingin membuat bibit durian sendiri ya Cara ini bisa Kita terapkan Ya Sangat mudah Dan juga Tingkat kebarasannya Itu akan lebih Maksimal ya Sobat ya Bila kita melakukannya dengan tepat Oke Tinggal langkah berikutnya adalah Kita lakukan penyungkupan Nah seperti ini Nah setelah Kita sungkup seperti ini Kita simpan Sambungan tadi ya Di tempat yang Tidak terkena Sinar matahari Seperti itu Sobat ya Nah untuk Menjaga Entres kita tetap Dalam keadaan Lembab Atau seger ya Entresnya di dalam Kita Ikat Ya Seperti ini Oke Ya Sudah selesai Saya ucapkan terima kasih ya Bagi Anda semuanya Yang sudah menyimak Dan men-support Ya Tinggal kita simpan saja Untuk Kita dapat melihatnya Di kemudian hari Di antara usia 10 hari ke atas Kalau 10 hari ke atas Dia masih seger Itu akan berhasil Dan 15 hari Mata tunasnya akan Mulai membesar Dan 3 minggu Ya sebetulnya Dia mulai muncul tunas Seperti itu Oke Demikian ya Dalam cara Saya membuat Dipiturian Silahkan mencoba Ya Semoga berhasil Saya ucapkan Sampai disini Perjumpaan kita Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Salam pertanian Selanjutnya Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati